Tahun ini menjadi tahun yang berat bagi rakyat. Minyak goreng langkah, kalaupun ada, harganya melonjak. Bulan Februari lalu, gas 12 kg juga merangka. Kenaikan BBM non-subsidi sudah dimulai di pertama. Terlama lagi, harga baru Pertalite bakal terungkap. Pemerintah menyebutnya penyesuaian. Masyarakat tetap menganggapnya kenaikan. Sepertinya penderitaan rakyat belum akan usai. Karena pemerintah berencana menaikkan gas 3 kg dan harga listrik non-subsidi. Pemerintah juga sudah menetapkan kenaikan PPN dari 10 menjadi 11 persen. Otomatis membuat harga barang terkerek saat masyarakat kembali bergairah mencari napkah. Haluskah di tahun ini minyak goreng, BBM, PPN, listrik, dan gas dinaikan? Pasti pilihan sulit bagi pemerintah. Namun, mungkin akan lebih sulit jika rakyat yang baru saja alami krisis kesehatan bakal mengalami krisis ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!